Lalu apa yang harus dilakukan KY dan MA soal viral video ini? Apa benar kata Menkopol Hukam video bisa jadi bentuk teror kepada hakim? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat petang Pak Jamin. Tanggapan Anda mengenai video yang viral ini. Apakah benar seperti yang dinyatakan Mahfud MD, ini merupakan teror? Ya, kalau kita lihat konteksnya kasus ini sangat banyak perhatian publik ya. Bahkan terdakwanya merupakan orang yang sangat berpengaruh. Tentunya terkait dengan kekuasaan dan dana yang cukup banyak. Dalam proses persidangan ini yang harus dijaga adalah independensi hakim. Hakim tidak boleh diintervensi oleh publik, oleh uang, oleh kekuasaan apapun. Dia harus memutuskan berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga video-video seperti ini kenapa baru muncul pada saat-saat Jaksa Pemimpin Umum akan memakai keputukannya. Di akhir-akhir dari suatu persidangan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar. Nah, ada indikasi memang kalau ini bagian dari konspirasi yang ingin agar hakim tidak memutuskan keputusan yang seberat-beratnya, maka menurut saya sebaiknya adalah baris krim membuat penyelidikan terkait kasus ini. Nanti bisa menggunakan pasal, contohnya pasal 45, terkait tentang keterangan bohong dalam informasi publik. Nah, kalau nanti benar ada orang yang ingin saja memiliki motif yang digunakan untuk mengacaukan hoax, maka ini juga dapat dikenakan pasal 45 UTE. Tetapi yang perlu kita ingat, KAY dalam memeriksa perkara ini, walaupun nanti ada laporan informasi masyarakat terkait video apapun itu, tidak boleh memeriksa hakim yang sedang memeriksa perkara. Ya, jadi tidak boleh. Dia harus memeriksa hakim itu setelah putusan telah berkekuatan memutuskan perkara tersebut pada tingkat pengadilan negeri. Tapi kalau baris krim boleh, kalau sekarang langsung menyelidiki Bang? Kalau baris krim boleh, beda dengan KAY? Jadi begini, dalam proses penyelidikan itu ada dua model, model A dan model B. Model A itu adalah inisiatif daripada baris krim untuk melakukan, menerima laporan atau tanggapan yang ada dalam masyarakat, sehingga meresahkan dia boleh melakukan penyelidikan terhadap ini. Dia kan punya instrumen terkait dengan melakukan tracing, di mana disebarluaskan, siapa yang menyebarluaskan, IP adresnya di mana. Nah, dia bisa melakukan itu. Nah, inisiatif ini bisa dilakukan dan bisa menemukan siapa tersantanya atau siapa yang motif laku daripada penyebaran hoax ini, seandainya hoax ya. Nah, itu bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan ya. Baik Pak Jamin. Tapi kalau misalnya mengenai omongan-omongan fonis di belakang layar atau mungkin waktu... Mahkamah Agung tidak memanggil saja. Bukan memanggil saja. Memanggil. Jadi tidak boleh melakukan pemanggilan. Jadi sekali lagi, KY maupun MA tidak boleh memanggil hakim ini sampai hakim ini memutuskan keputusannya di pengadilan negeri. Begitu, Mas Yusat. Baik Pak Jamin. Tapi sebenarnya omongan mengenai fonis, mengenai kasus yang sedang diperiksa. Apakah memang wajar ini dilakukan pada saat jeda atau mungkin pada saat sidang tidak dilakukan? Dan wajar juga kah jika berbicara dengan orang lain yang bukan merupakan profesi selama hakim? Ya tentu hakim harus steril ya. Steril terhadap komunikasi dengan siapapun terkait dengan perkaranya. Karena hakim itu yang pertama dia tidak boleh menerima salah satu pihak yang contohnya jaksa atau penasih hukum. Nah ini bukan jaksa dan penasih hukum kan. Ini pihak lain. Dan kita tidak ketahui siapa wanita tersebut. Bisa saja yang terjadi. Dan tapi dia tidak boleh harus membicarakan hal itu di depan publik. Contohnya dia bicara, contohnya dengan anaknya juga dalam ruang privat sih. Mungkin bisa saja curhat ya. Tapi kalau di ruang publik tidak boleh apa lagi direkam. Bahkan dibuat narasi ya. Kita tidak tahu pasti apakah video ini secara utuh atau dipotong-potong dan dibuat narasi mempunyai tujuan lain seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang pasti ya ini harus diperiksa. Tetapi pemeriksaan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat sedang dalam proses persidangan. Sedang berlangsung. Hanya boleh setelah keputusan yang tidak begitu. Baik, lantas kan ini kan sebenarnya si hakim juga tidak terduga hakim yang berada di video ini ini tidak mengetahui jika direkam. Nah kalau seperti ini, kasusnya nanti seperti apa dihukum? Apakah hakim juga bisa jadi akan langsung diperiksa atau juga si penguploadnya lah yang bisa juga menjadi tersangka dalam hal ini, Bang Jamin? Ya kita ketahui ada putusan MK yang mengatakan bahwa rekaman video yang tidak diketahui tidak mendapat persetujuan daripada orang yang direkam itu tidak bisa menjadi alat putih yang sah begitu ya. Itu kita tahu kasus yang pernah ada ya. Jadi direkam tanpa izin, tanpa persetujuan orang tersebut itu tidak bisa menjadi alat putih yang sah begitu. Karena tanpa persetujuan orang tersebut. Nah kita kan tidak tahu apakah rekaman ini atas persetujuan hakim atau bukan persetujuan hakim tersebut. Tetapi pembicaraan itu terkait dengan perkara yang sedang ditangani, yang sedang diperiksa dan membuat opini ya terkait dengan itu. Nah itulah yang sangat berbahaya kalau hakim ketemu orang lalu dia bicara tentang perkara yang sedang ditangani dan membuat opini. Itu hal yang tidak boleh ya seharusnya dalam konteks etik ya. Etiknya tidak boleh. Apalagi kepada para pihak. Itu tidak boleh. Nah jadi pertanyaannya adalah apakah ini pelanggaran etik atau bukan pelanggaran etik? Kita tunggu saja nanti setelah putusan ini diputuskan. Apakah akan diperiksa. Tapi kalau masih dalam proses persidangan saya katakan tidak boleh diperiksa hakim. Karena itu dianggap sebagai intervensi terhadap peradilan. Baik kita nantikan seperti apa nanti langkah yang diambil oleh KAYE dan juga MA atas kasus ini. Terima kasih Bang Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Inus Room Weekend. Sehat selalu.